P.T. Pelni Jabang Ambon menyiapkan sebanyak 15 kapal untuk melayani mudik dan balik gratis Idul Fitri 1445 Hijriah di Pelabuhan Yosudarso Ambon. 15 kapal tersebut yakni 12 kapal penumpang dan 3 kapal perintis. Kepala P.T. Pelni Jabang Ambon Ilhamda di Ambon, Kamis 21 Maret mengatakan, 15 kapal yang disiapkan oleh pihaknya ini akan melayani 6 rute mudik dan balik gratis di kawasan Indonesia Timur. Hal tersebut berdasarkan surat dari Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, P.T. Pelni Ambon menjadi operator 6 rute wilayah Indonesia Timur. 6 rute tersebut yakni rute Sorong Ambon menggunakan KM Dobon Solo berkapasitas 300 orang, Ambon Sorong dengan KM Labobar berkapasitas 300 orang, kemudian rute Ambon Makassar menggunakan KM Ngapulu dengan kapasitas 400 orang, Makassar Ambon dengan KM Tidar berkapasitas 400 orang. Selain itu ada rute Ternate Ambon dengan KM Dorolonda berkapasitas 300 orang, dan Ambon Ternate dengan kapasitas yang sama. Sedangkan untuk rute dalam Provinsi Maluku yakni Ambon Sanana menggunakan KM Sangyang berkapasitas 100 orang, kemudian Ambon Banda dan Banda Ambon masing-masing dengan kapasitas 100 orang, dan Ambon Namlea serta Namlea Ambon berkapasitas 100 orang. Totalnya disediakan sebanyak 2.500 tiket mudik gratis. Kesiapan armada ya, kesiapan armada itu ada 12 khusus untuk kapal penumpang, kemudian kapal perintis ada 3, jadi semuanya 15 armada yang kita siapkan untuk angkutan lebaran nanti. Kemudian kalau nggak ada KTP, anaknya pakai kartu keluarga, kemudian harus melapor ke PT Pelni Cabang Ambon dengan verifikasinya ya, jadi sekarang sitenya terbatas ya. Di Ketawi, mudik gratis jelang lebaran 2024 merupakan program PT Pelni secara nasional, termasuk sejumlah rute pelayaran di Maluku. Pelni menyiapkan sebanyak 13.060 tiket mudik gratis selama masa angkutan lebaran 2024. Dari Ambon Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan.